Halo, kembali lagi bersama Roni. Kali ini kita akan menginstall mikrotik di virtualbox. Oke, langsung saja ya. Sama klik new, ke next, lalu mikrotik tulis. Next, next, next saja. Lanjut, ke create. Oke, jika sudah seperti ini, kita ganti, kita tambahkan ISO di mikrotik ini. Setting, lalu storage, kita tambahkan mikrotik. Nah, disini kita pilih, dan disini saya pakai link 6 ya. Oke, lalu start. Untuk installasi sendiri sangat mudah ya, karena hanya sedikit yang harus dilakukan. Oke, disini ada tampilannya. Nah, disini ada P, N. Coba kita coba begini. P, N untuk turun. P untuk naik. Lalu, eh, akan turun. Untuk menambahkan, eh, tekan spasi. Bilangkan, spasi juga. Lalu, A untuk semua. M untuk minimum. Lalu, I untuk install, dan C untuk quit. Saya akan menginstall semua paket-paketnya ya. Jadi, A, lalu, tekan I. Oke, disini ada perintah keep out configuration atau yes atau no. Nah, karena disini baru, sebenarnya sih bebas saja ya. Disini saya tetap saja. Y bisa atau N bisa juga. Lalu, disini continue, Y atau N. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini sudah terinstall. Kita tekan enter. Nah, disini dia akan mengulang ya. Pertama, kita close dulu. Kita close. Lalu, di setting. Kita ubah lagi. Disini kita ambil. Terus, OK. Sudah seperti ini. Kita klik start. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan admin. Bissername-nya. Lalu passwordnya tidak ada. Langsung enter saja. Dan hasilnya adalah seperti ini. Di tampilan awalnya. Oke, cukup sekian untuk installasi microtik. Mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.